hai hai semuanya balik lagi nih dengan channel kami sebelum menonton jangan lupa like dan subscribe ya dan nuncengnya biar enggak ketinggalan berita menariknya guys oke wow 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 mengerikan 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 kapsprojo Kendallawanối Ber01 sekagmat amin Popel power adalah sikap kubu yang Yakin kalah sumber dari showroom.com Yang ditulis oleh Budiman Wow saya baru tahu Kalau kubu pertahanan memiliki tim saya Berdalam menangkal serangan-serangan hawk yang masih Di tengah masyarakat hal ini membuat Banyak hal menjadi jelas selain tentu Saja berdukung didukung oleh sikap Sikap kritis dan netizen ternyata ada pula Tim yang seratus siaga menemukan potensi Informasi hawk di media sosial Tim ini disebut Relawan Kopi Politik SID Atau KPS Pro Jokowi Dodong Ma'ruf Amin Dan mereka Membentuk tim cyber untuk menangkal Maretnya hawk jelang Pilpres 2019 KPS Pro Jokowi bertarung di dunia Maya selama 24 jam non-stop Untuk memerangi berita-berita hawk yang menyerang Jokowi Ma'ruf Amin Tim sukses bertarung 24 jam non-stop demi menangkal hawk Yang menyerang Pak Jokowi Kiai Ma'ruf Amin Kata Direktur Eksekutif KPS Indra Berdiman Dalam keterangannya Pers Jumat 29 Mar 2019 Indra mengungkapkan tim yang sudah dibentuk adalah Di banyak tempat di Jakarta Selatan, Jakarta Barat, dan daerah lainnya Pasukan udara kita adalah orang-orang yang terlatih Yang punya kompetmen kuat memerangi hawk Ujarnya Betul, sebagai masyarakat yang peduli kepada nasib bangsa ini Kitalah yang harus aktif dalam memerangi hawk yang sangat masif saat ini Tidak mungkin menyerahkan semuanya kepada koalisyen Karena mereka juga memiliki banyak tugas yang lain Karena itu perlu dibantu oleh masyarakat Justru gerakan dari netizen dan relawan inilah yang paling efektif memerangi hawk Karena mereka bergebung, bergerak langsung di medan perangnya yaitu di media sosial Kelucikan yang militan dari kubur lawan harus ditenggelamkan dengan keulitan yang militan pula dari kubur pendukung petahanda Tidak bisa hanya mendukung menunggu tetapi juga aktif dalam membongkar siasat-siasat buruk lawan yang sudah semakin membabih buta Berdasarkan hasil survei lembaga yang kredibel Jarak elastabilitas kedua pas berada di dalam kisaran 20% Dan kisaran ini sudah bertahan sejak beberapa bulan yang ladu Artinya, sejak masuk tanggung politik hingga penjalan pecah pesan tidak ada perubahan dan elastabilitas kedua Dengan apakah hal yang terjadi, ternyata pemilih pasuk masih kuat pada keyakinan masing-masing Dalam hal ini tentu saja yang unggul adalah yang tingkat elastabilitasnya tinggi Sementara yang tertinggal jauh seperti kubur 0-2 sudah pasti mulai kebakaran gengkot Dan seradak seruduk-seruduk sana-sinilah upaya kubur 0-2 tetap mental hingga saat ini Hal itu dikarenakan mereka tidak mabuk menyeron Jokowi dengan senjata-senjata mereka Karena Jokowi sudah menunjukkan kinerja yang tidak bisa dibantah Pembangunan yang tinggi, harga stabil, korupsi diberantah, ekonomi membaik sudah sangat cukup Jokowi kembali didukung rakyat, kembalinya Prabowo tidak menunjukkan kelebihan apa-apa dibandingkan Pilpres 2014 Malah bukannya membaik hubung Prabowo semakin berkualitasnya dibandingkan sebelumnya Mulai dari pengangkatan Sandiaga Uno sebagai wakil yang mendapatkan salah satu blunder terbesar mereka Hingga isu jual beli obat, ah beli jabatan maksud saya, untuk pemilihan Sandi Koalisi yang tidak kompak, hingga blunder-bulunder hok yang satu bersatu terbongkar Terakhir pasulam Prabowo pun kalah dapat melawan Jokowi Maruf Hanya orang yang sudah tertutup hatinya untuk melihat kebenaran yang tetap memilih Prabowo Dan para kemilitan agama yang memperjukan khilafah Karena itu wajar sekali jika elastabilitasnya semakin antrelog Tentang Amin Rais, Amin Rais yang keluar-keluar soal people power Justru menunjukkan betapa mereka ini sudah panik, panik, panik dan tidak tahu harus bagaimana lagi Hal ini pun dikomentari oleh KPS Prabowo Jokowi Isu kecurangan yang dibangun kubur 02 menunjukkan bahwa mereka sudah mengetahui bakal kalah Kata Direktur Eksekutif Kopi Polisi Politik Saidekat KPS Indara Pudiman kepada wartawan Jelasa 2 Maret 2019 Indara mengatakan penyerangan dengan membangun isu kecurangan dan lancaman purple power adalah teknik Agar publik tidak melegitimasi kemenangan 01 nantinya Bagi Indra, cara tersebut sudah usang alias sudah lagu lama Sumpah dari Sewer.com yang ditulis oleh Budiman Dan bagaimana komentar anda? Jangan lupa like dan subscribe channel ini Jika kalian suka dengan video-video kayak gini Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini